Intro Kita tadi baru melakukan rapat pimpinan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Sekaligus kita bertemu dengan PPDS Atau mahasiswa-mahasiswa dokter spesialis Yang sedang belajar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kita menyampaikan ke mereka bahwa perlu adanya perubahan budaya Dalam pendidikan dokter spesialis Agar praktek-praktek seperti bullying itu bisa dikurangi Dan dari diskusi itu kita mendapatkan masukan Bicara juga dengan Ibu Rektor dan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki Budaya pendidikan dokter spesialis Agar bebas bullying sehingga para dokter spesialis itu Bisa menjalani proses pendidikannya dengan lebih baik lagi Dan menjadi dokter-dokter yang baik bagi masyarakat Saya ingin sedikit mengomentari terkait dengan paparan yang tadi Terkait dengan regulasi standar baku emas Sebenarnya semua jaringan yang keluar dari tubuh manusia Itu harus diperiksakan patologi anatomi Itu adalah baku emasnya Namun memang regulasi terkait hal ini memang masih belum kuat pak Nah LPA itu sendiri masih kurang di berbagai tempat Seperti yang kita ketahui Lalu apalagi terkait dengan imunohistokimia Nah sehingga dokter spesialis patologi anatomi itu Banyak sekali yang tidak ada Tidak bisa berpraktek di daerah-daerah Terutama daerah-daerah kecil seperti tempat tinggal saya Itu tidak ada satupun Di rambut tinggal Sumatera Selatan Nah itu tidak ada satupun dokter patologi anatomi Nah terkait dengan yang diutarakan mengenai solusi Terkait dengan slide scanner Menggunakan bantuan AI Saya pernah mengikuti seminar juga terkait hal ini Mengenai digital patologi Di internasional saya nampak di mana Tapi di sana dikatakan bahwa Hal ini tetap membutuhkan validasi seorang patolog Jadi patologi anatomi itu tidak bisa sampai saat ini Digantikan oleh slide scanner dengan bantuan AI sekalipun Jadi karena Sebagai seorang ahli patolog Kita melihat bukan hanya dari Bentukan selnya Tapi juga melihat berbagai hal Yang ada di ciri-ciri selnya dan lain-lain AI ini di mata saya Tahap ini ya Tapi teman-teman you have to be ready Time changes juga Tapi tahap ini AI itu Augmented intelligence is not artificial Jadi AI itu akan dipakai untuk augment Untuk melengkapi seorang dokter Jadi buat saya AI ini nantinya Seenggaknya di masa saya Tidak akan menggantikan Tapi akan membantu Dokter patologi anatomi Atau teknisinya untuk lihat Kira-kira ini alternatifnya 1, 2, 3 Jadi begitu patologi anatominya lihat Dia udah digaib Dia bisa kasih pendapat berbeda Karena tetap putusannya dokter Itu kita gak ubah Nah yang slide scanner itu gak ada hubungannya sama AI Slide scanner itu kita butuhkan Karena kekurangan patologi anatomi Jadi kalau saya mau jalani nih IHK di sudut 514 kabupaten kota Patologi anatominya 10 tahun baru ngejar Jadi apa yang dilakukan Semuanya kita kasih teknisi saja Hasilnya kan ada Nanti dia slide scanner kan Dengan patologi anatomi di Palembang Lubiklinggo di Sumatera Selatan Jadi misalnya lubiklinggo gak ada PA nya kan PA nya adanya kan di Palembang kan Tapi mereka bisa lakukan Teknisinya untuk lakukan patologi anatomi Hasil yang ada Oleh dokter umum Atau dokter spesialis penyakit dalamnya disana Didiskusikan dengan spesialis PA yang ada di Palembang Dengan alat yang namanya Slide scanner Jadi harapan kedepannya memang Pendidikan dokter spesialis Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pejajaran ini Bisa hilang Dari praktek-praktek Bullying Yang selama ini Sering didiskusikan Secara diam-diam Oleh para peserta pendidikan dokter spesialis Mereka takut untuk bicara terbuka Tapi sekarang dengan adanya diskusi seperti ini Mereka mau menyampaikan Masukan-masukan ke kita Ini supaya proses pendidikan kita lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih